Guys, jadi aku punya kabar bahagia nih guys Aku bakal pre-order lagi Official Merchandise by Iqbal Ijda Dan kali ini edisinya siapa? Barbar Barbar nih guys, ini barbar loju banget ya Dan ini adalah fotonya guys Nah sekarang kita tuh ada 2 edisi Ada yang hitam dan ada yang putih Sesuai requestan temen-temen Jadi kemarin juga kita pernah buka Yang Wumbu dan yang Mon Mon Nah itu tuh Alhamdulillah Antusiasnya lumayan banyak Dan temen-temen yang gak ke bagian order Yang gak kesempatan order lah Itu tuh gak akan bisa order lagi Karena kita emang limited Sama kayak yang ini guys, limited ya Jadi cuman kita pre-order Dari tanggal 25 Agustus 2021 Sampai tanggal berapa bang? 1 September 2021 Sampai 1 September 2021 Jadi kita bakal kirimnya tanggal 8 ya 8 September 2021 guys Nah jadi kalau misalnya udah kelewat dari situ Yaudah temen-temen udah gak bisa order lagi Karena emang limited gitu kan Ini cocok banget dan ada di segala ukuran guys ya Ada yang buat anak-anak dan ada yang dewasa Dari XS, S, M, L, XL, XXL, XXL Pokoknya semuanya ada guys Ini juga cocok banget buat main-main Buat pergi, ya buat apapun itu cocok ya Makanya temen-temen jangan ketinggalan buat order Karena kalau misalnya udah ketinggalan Udah gak bisa order lagi Oke, thank you Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi video kali ini Aku sedang di sebelahnya Owi Dan aku tuh serencananya hari ini tuh ingin Membeli lagi burung hantu ya guys ya Karena disini cuma satu burung hantunya Dan cuma Owi doang Owi kan kasihan gitu Sebenernya sih enggak sih Coba doang amat sebenernya guys ya Cuma aku ngerasa kayak cuma satu ya burung hantu ya Jadi aku ngerasa kurang gitu guys Ini Owi berisik banget Owi udah makin berisik Dan sekarang Owi juga udah semakin jinak sih guys Dia tuh ya kalau misalnya dilepasin Ntar guys ya Aku mencoba ya Kayak misalnya kita lepasin Dia tuh bakal terbang sendiri ke purchnya Karena emang Dia udah ngerasa sih purchnya ini tuh rumah guys Sakingka dia tuh udah oke banget gitu kan Ini sama dia di ancirin ya Digit-gigitin Aku lupa lagi beli lagi tadi guys Sebenernya aku udah nyiapin lagi Lagi di gojekin tempatnya ya Nah aku rencananya nanti juga mau beli Inginnya banget ya Bungo Sumateranus Inginnya banget Tapi aku gak tau Suka gak ada Suka jarang banget Makanya kalau misalnya gak ada Udah kita beli Vito Alba aja guys Jadi Vito Alba itu salah satu burung hantu juga Tapi mukanya serem Kalau dia kan mukanya lucu Liat apa? Eh Owi Disitu Owi Liat kamera Owi Kalian dia kan mukanya lucu ya guys ya Kalau Vito Alba ini agak serem memang mukanya Kita coba guys ya Tapi dia belum biasa kita pegang sih Dia takut tuh Dia masih takut Karena aku jarang taruh di kayak ginian Dia pasti lompat lagi guys Dia pasti lompat lagi ke purchnya Mau dari sejauh apapun tuh Pasti dia lompat lagi kesini Owi bentar Owi Ya guys ya aku cobain ya Disini aja ya Disini aja ya Pasti dia lompat lagi ke purchnya nih Ayo Eh kok gitu sih Dia gak seimbang gitu guys Yaudah ayo ayo Lompat ke purchnya Tuh dua tiga Lompat ke purchnya Dia gak ini sih dia Dia terbangnya masih belum ancar Tuh eh malah jatuh Jarang diajak Jadi itu jadi ketakutan dia guys Kayak yang nyasar gitu kan Teriak teriaknya makin cepet Yaudah ayo ayo maaf maaf ya Udah Ayo Naik lagi Ayo naik lagi Owi naik lagi Ini Sowi tuh udah bisa terbang Tapi Dia kalau misalnya soal terbang Aku jarang latih Jadi kayak gini guys Tapi dia kalau ngejar-ngejar mangsa gitu Dia udah bisa Ayo Yaudah dibalikin lagi Balikin lagi Jadi kayak gitu ya guys ya Yaudah deh gak usah lama-lama lagi Kita langsung aja buat Cari temennya Owi Supaya dia tidak kesepian banget Semoga dengan adanya temennya Nanti Owi jadi bisa orkestra gitu kan Weee Rasanya lagi Weee Makin kenceng luarnya guys Jadi kita langsung aja ke pasar burung kali ya Kita coba cari di pasar burung suka haji Biasa suka banyak disana Dan semoga kita bisa mendapatkan Apa yang kita cari guys Let's go Oke jadi kita sekarang udah sampai Di pasar burung suka haji Dan ini tuh penuh banget guys ya Aku liat-liat tuh Di belakang tuh bener-bener Kayak penuh banget Parkirannya Motor dimana-mana Tadi juga ada yang bawa-bawa burung kayak gitu Apakah lagi ada lomba atau gimana Juga aku gak tau guys Tapi Kita tadi sudah sejenak ya Sedikit-sedikit melihat Burung yang kita coba cari Sepertinya ada guys Cuman kalau yang bubau Sumateranus Kayaknya emang gak ada sih Tadi aku liat tito alba Tapi itu juga masih kecil Pokoknya kita liat aja dulu kayak gimana Kalau misalnya memang nanti oke Kita bakal beli Kalau misalnya nanti gak oke Yaudah kita bakal cari di luar guys ya Nah tapi semoga kita bisa menemukan Yang selain itu juga Aku mau coba buat Ngecek-ngecek Dan mengupdate ya Ada apa aja disini Jadi kita sekarang aja gerebek Di tempat sini guys Di depan kita tuh udah ada Burung merpati Burung merpati Aku udah tau Kemarin ke rumah karenali Aku udah tau tuh Itu merpati pos tuh gitu Yang paling kiri Yang ada gradasi hijau-hijau di lehernya tuh Itu merpati pos gak sih guys Kemarin sih katanya Iya Disitu juga udah ada lovebird tuh Udah ada lovebird juga disini Dan yaudah Kita bakal coba buat masuk ya Kita bakal coba buat cek Kira-kira ada apa aja disini Dan semoga kita bisa mendapatkan Burung hantu yang kita pengen guys Let's go Oke guys Kita udah sampai disini Dan disini adalah tempat Kemudian kita beli Owi nih guys Ternyata disini ada Tito Alba nih Nih liat ya Tito Alba Tapi masih kecil kan ini ya Iya Berapa bulan ini umurnya Ini baru Tiga bulan kurang Tiga bulan kurang Tiga bulan kurang Amang gak ya Dua bulanan ya Ini sampe gede Bener-bener keliatan Bentuk burung hantunya Umur berapa tuh biasanya Umurnya Eneng bulan Oh enam bulan Masih lama ya Yang udah agak gede gak ada kan Abis ya Berapa harganya kayak gini Tiga ratus Tiga ratus Masih kecil banget sih Biasanya suka gigit Dia begini Gigit sih bener sih Aku masih ragu sih kan Ntar deh Aku mau coba pikir-pikir dulu deh Kalau ini ya Tapi kita lihat juga disini Ada lovebird juga guys Disini ada lovebird Ini juga ada burung hantu juga nih Ini burung hantu apa kalau ini Celepuk ya ini mah ya Ini celepuk nih Kalau ini berapa harganya yang kayak gini Seratus Oh seratus Kalau ini ini obi ya Apa namanya Ini harganya 240 Apa sih namanya ini Burung hantu apa sih lupa Barnawal Barnawal Tapi dia emang gak terlalu gede ya Iya Gak terlalu gede guys Ini merpati nih Ini merpati Ini apa sih kan ini Burung hantu Ini merpati putih Merpati putih guys Disitu juga ada musang tuh Ada musang sama ada Apa nih Ini apa nih kan Bajing Bajing ini disini ya Burung hantu ada apa lagi kan Selain itu kan Burung hantu cuma Ada tiga jenis doang Ada tiga jenis ya Ya ampun Aku tampil cek-cek lagi deh ya Kang ya Nanti kalau misalnya ada apa-apa Aku coba kesini lagi deh Ya siap Guys kita lihat disini Eh dit Lihat disini Lihat disini ya Dulu aku beli Owi disini Sekarang sudah tidak ada ya Kita lihat Owi tadi gak ada kan disini ya Gak ada tau Udah gak ada sekarang Udah sold out sepertinya guys Ini ada beberapa burung-burung juga Aku juga gak ngerti ini burung apa ya Ada marmut juga dong Disini dong Ini lihat rambutnya dit Lebih bagusan rambutnya dibanding rambut mana dit Asli Ganteng ayo Ganteng maksimal Asli guys Ini kayaknya marmutnya berbulu gitu ya Dia marmutnya marmut persia gitu guys Lucu sih Keren sih ya ini ya Lucu guys Ini ada bajing juga nih Bajing sama tupai sama ya Dia gini-gini juga bisa jinak tau dit sebenernya Oh bener Iya Sebenernya bisa jinak dia Aduh Aku tuh sebenernya pengen beli disini lagi guys Tapi ngeliat tadi masih terlalu kecil ya Jadi aku ngerasa ragu Takutnya nanti kita gak telatain Kenapa-napa gitu kan Ih apa tuh Sumpah dong Wah ada penyebab corona dit Cua nama ya tuh inget Tapi kalau dimakan Kalau dipiar mah gak sih guys ya Kalau gak gitu kan tuh Jadi dia emang Kan hidupnya malam-malam Terus dia tuh cara tidurnya gitu Dia kebalik Tapi kasihan sih Yang ini kan tinggi ya badannya Jadi karena dia tinggi dan dia terbalik Jadi palanya mentok dit Mentok ke bawah Dan kena tai dia sendiri gitu kan Ih sumpah tuh Kena tai dia sendiri palanya Yang gede ini ya Bodo amat ya Mau dit Pihara kayak gini tuh Sianin Pihara ya Pihara dirumah ya Kurusin tapi ya Gak mau Ini juga ada Peligusi disini guys Ayam mutiara juga ada Ayam Berah mana kalau gak salah tuh Pokoknya Ini ayam tuh kakinya lucu Ini kakinya berbulu guys Ayam itu juga ada Kekar banget ya ini ayamnya Atau kita coba cari lagi deh dit Kita coba cari ke tempat yang lain dit Kita coba cari ke tempat yang lain ya Kira-kira ada atau enggak guys Kalian juga aku kayaknya disini Bakal beli burung juga Jadi sekalian yang kayak gini-gini Tadi buat dikasih makan Owi Juga suka di Owi nih Owi suka makan kayak gini Pernah kan abis itu ya Kita videoin ya Ya tragedi itu Ya bener Ya mereka kabur semua Kita beli 10 Kabur 7 Apa ya Kabur 6 kali Yaudah kita coba ke depannya guys ya Kita lihat lagi tadi Sekilas aku ngeliat ada burung hantu Semoga kita bisa mendapatkan burung hantu yang kita pengen guys Let's go Guys itu kita ada burung hantu lagi nih Wow Wow burung hantu lagi Oh ini dia guys Oh ini ada nih di Talba Kang Di Talba ya kang ini ya Di Talba iya Ini udah berapa lama kang umurnya Ini umur 8 bulanan Oh 8 bulan Udah bisa terbang dia Udah bisa terbang Tapi dia bonding atau Bisa dibondingin atau Bisa dibondingin Bisa Oh bisa Berapa harganya ini 200 ribu Wah ini lebih murah nih guys Lucu sih ini ya Dia gampang gak dibondingin ya Gampang Tinggal pakai tankless Yang di menu Oh gitu Sama Buffy Sama Buffy lebih gampang dia Apa Buffy Buffy sih lebih gampang Oh Buffy lebih gampang Aku ada Buffy sih di rumah sih Tapi Buffy mah lagi gak ada ya Gak ada Buffy lagi Ini guys ya Jadi aku pengen deh kang ini deh Boleh deh Ternyata kita dapet ya Serem gak deh Serem Gak kan kita ngimbangin Kalau kemarin kan kita beli yang lucu Sekarang kita beli yang agak serem Iya Ini Sugar Glider ini apa white face ini Sugar Glider ini white face yang satu Ih lucu banget loh ini Dia mukanya Berapa harganya kang? Sugar Glider white face yang berhasil? 600 600 Kalau yang biasa Yang biasa 3,5 Yang biasa 3,5 Tuh guys ya Tuh 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 nih Lagi dikeluarin nih Agak susah nih Soalnya dia tempatnya Gak seluas itu Iya kecil Eh bisa tuh Oh iya tuh Halo Kasih makannya apa biasanya kang? Tikus bisa Burung pipit bisa Ikan bisa gak kayak Buffy fish? Tidak bisa Tapi dia memang gak Biasanya sehari-hari disini kasih makannya apa? Kalau saya malah sehari-hari disini Bukan burung pipit Ada burung pipit kang punya? Iya Oh boleh sekalian beli deh burung pipit deh Teragihnya di burung pipit ya guys ya Iya Oh ini apa nih kang? Ini kecil kayaknya? Iya itu celebuk Biasanya kasih makannya jangkri kali ya? Celebuk mah ya? Iya jangkri juga bisa Boleh deh kang Burung pipitnya deh Beli berapa ya? 10 kali ya? Ini kayak gini aja aman kan ya? Aman Udah kayak tas guys 10 ribu 10 ribu aja lah ya 10 ribu Ini berapa kayak 10 ribu atau berapa? 10 ribu kasih 7 aja Kasih 7 yaudah Boleh lah Kita coba ya Akhirnya kita dapet nih guys Kita cocoknya disini Yaudah kita beli ini aja Wow Kenapa ya tetep aja Asa takut digigit gitu loh Padahal tuh Dibanding Owi ya Lebih jauh lebih sakit Owi lah Ini kasih nama guys Namanya siapa ya? Lalu di kolom komentar ya Kita mendapatkan babi bis awal Yang kita mau guys Ini lucu sih ini Tapi dia tadi agak ketakutan Karena mungkin Saya jarang bertemu sama orang Ini jenisnya celebuk apa kang? Ini celebuk Jawa Oh celebuk Jawa Jadi ini mah Kita lah deh kita Oh emang dari Jawa ya Dari Jawa punya ya Oh ini kan 10 Jadi 210 ya? Ya 210 guys Kebetulan ada duit pas nih Begitnya di kunci lu nih Supaya dia tidak bisa kabur Siap Ini langsung dikasih makan bisa kang? Bisa Ya udah Di kanang masukin aja Di kanang masukin Biarin aja Nanti juga besok Oh kalau misalnya langsung dikasih gitu Belum tentu mau Kalau sekarang mah Coba aja Coba aja ya Sekarangnya dipotong Udah ya boleh lepasin aja Oh siap atulah Thank you ya kang ya Oke kita udah dapet guys Ini kita sekali aja muter-muter lagi Disini ya Siapa tau kita bisa mendapatkan Sesuatu yang kita inginkan lagi guys Guys kita sambil jalan-jalan lagi Kita cari ulet-ulet Jerman Dan pakan-pakan lainnya Banyak burung-burung juga disini ya guys Biasanya kita beli disini sih Ulet Jerman sih Mau beli berapa kan? Mau beli gocap lah Ibu ulet Jerman bu 50 ribu ada gak? Abis ya? Ulet Jermannya belum datang Belum datang ternyata Ya udah tuh beli ini aja Ulet Hongkong aja deh Belum datang pernah deh Beli 20 ribu aja lah Ulet Hongkong deh 20 ribu ya Iya Kalian kita beli cacing juga yuk Sini ada cacing juga Halo Ibu beli cacing Beli 10 ribu aja lah Kita sambil Motor-muter lagi ya Aditnya gak ada Adit bawa uang kan Adit Ya udah makin banget gitu deh Guys kita udah belanja ini ya Kita ambil liat-liat aja Sekalian kita jalan ke mobil Ini ada Parkit Australia guys Disini ya Dan disini juga ada burung perkutut Lucu-lucu banget Kita sambil jalan aja yuk Jalan aja ke mobil deh Yuk Jalan pulang ke mobil Sambil jalan ke mobil Kita simpen Dan disini ada beberapa Hewan yang lainnya guys Oke Sambil jalan-jalan aja ya Sebenernya tuh aku lihat Beberapa hewan lain sih Kayak reptil kayak gitu Ada sih Di sebelah sana sih Kita sambil jalan-jalan aja deh Tapi sekedar jalan doang sih Kita gak akan bahas ya Sekalian temen-temen liat aja Disamping-samping ada hewan apa Disini lagi agak penuh guys Wow Lagi agak penuh ya Lalu gimana ya Lalu sini aja deh Langsung pulang aja deh guys Wow Disini banyak log bird Logis-logis banget deh Sumpah deh Log birdnya deh Lihat Logis-logis banget Tuh Cerah-cerah banget Ini ada anak ayam Tapi anak ayamnya juga aneh Warnanya hitam-hitam gitu ya Mau pelihara bebek deh Kalau kita beli kolam deh Siapa tau ingin memelihara bebek guys Kita taruh bebek di kolamnya Tapi besoknya udah gak ada Soalnya aku pernah taruh bebek di kolam Besok dimakan Sama kora-kora dicabik-cabik Bener deh Ada kucing juga disini ya Ada kucing segala disini Gala-gala ada sebenernya guys disini Yaudah kita mau masukin aja dulu deh Apa yang kita beli hari ini Sumpah ini lagi penuh banget Ini kayaknya pasar burung terpenuh deh Yang pernah kita temui disini Biasanya gak sepenuh ini Udah kita masukin aja ya guys ya Kalau burung hantunya kayaknya Gak akan kita masukin ke dalam sini Tapi sama kita bakal ditaruh di depan guys Sip lah Yaudah jadi mungkin kayak gitu ya guys ya Nanti kita bakal coba cek lagi ya Kalau misalnya udah sampai rumah Eh ini gini ya posisinya Dia sambil diri soalnya Kita cek lagi udah sampai rumah Kita bakal pakein anglet Kita bakal taruh dia di sebelah Owi Kita liat reaksinya gimana Kalau Owi ketemu temen guys Kalau aku emang sebenernya Burung hantu ini tuh Dia gak berkoloni Jadi dia sendiri-sendiri Tapi kalau misalnya ada sebelah-sebelahan juga Biasanya ada orang yang pelihara Ya gak masalah Makanya kita liat aja gimana reaksinya guys ya Oke Oke guys Karena aku udah pernah pelihara burung hantu Jadi sekarang aku udah gak terlalu bingung lagi ya guys Gimana cara menanggul anginya Nah disini aku udah siapin purgenya Jujur ini harusnya tuh di baut Dikasih bautnya guys ya Ini agak kesel juga nih aku ya Gak dikasih bautnya Jadi kita pake beginian aja dulu Halo Owi Diam dulu ya Ini juga kalau kita perhatikan Ini lebih tipis ya guys ya Dibanding Owi Ini Owi lebih tebel Si bagian ini ya Di meter percaya padahal aku beli Di tempat yang sama Dan di ini yang sama juga guys Dan di harga yang sama juga Langsung aja buka ya Ini jenisnya adalah Kito Alba Atau serak Serak ya Serak-serak Jawa Seruk guys Seruk apa serak ya Serak Jawa Eh apa nih Apa nih Ini apanya nih Dia kok lagi Disana guys Lagi apa dia Sedang Kenapa kamu kesini Owi Dia kira kasih makan kayaknya ya Kira kasih makan kayaknya guys Ini Owi belum pernah ketemu Sama yang lain juga soalnya Bentar ya Ini kita buka dulu ya Owi Seenaknya naik ke poch yang lain guys Kayak yang lemes gitu kan Hai Halo Galak gak dia Sebenernya tidak terlalu galak Dia kenapa nih Kok diem aja ya Kamu gak apa-apa Penghibur Enggak deng Kenapa di kakinya kok gitu ya Kamu gak apa-apa Gak tau males Kayak yang lemes segitu ya Sebentar guys Kita mau pakein dulu Kakinya sama kayak ini ya Ini kita udah beli Alatnya Ini buat Ditaruh di kaki dia Supaya kayak Owi Pakein ini ya Biar gak sedikit ya Oke Siap ya Ini di jeem-jeem lagi guys Aku juga takut dah Dia ngapa ya Kita pakein ini dulu ya Ini adalah Buat kaki dia ya Aku agak lupa namanya apa Yang pasti Dengan dipakaikannya ini Dia itu tuh Bakal lebih nyaman guys Soalnya Ini gak nyakitin kaki dia Owi berak lagi Malah berak disitu lagi Ini posisinya seperti ini ya Aku agak lupa Makanya aku harus Satu doang Satunya lagi jadiin contoh Ini guys ya Kita gini Kita pasang Dan Ini seperti ini ya Kita pasang dulu ya guys Nah Oke Nah jadi kayak gini ya Dia gitu kayak gini Oh iya bener kayak gini Eh Oh iya bener kayak gini Sip ini baru satu kakinya Kok dia pasrah banget ya Aku jadi takut Ntar guys Kita coba pegang dia ya Kenapa 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 Woi 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 guys Gila ya Maksudnya Kecepatan tangan aku Oh oke Gila 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 Kabur sih Ini sih Kalau tadi gak kepegang Kabur Galak guys Yang ini galak guys Gimana dong Halo Kaga jelas lu Begitu Tapi kurangnya gak beda jauh ya Sama ya Cakep ya did ya Cakep sih ini sebenernya Tapi kayak Dia agak galak guys Kok kamu jadi kelelawar Atau jangan kayak gini guys Aduh Bentar ya Udah bener-bener tadi ya Padahal Dia jadi manja sih Kayak guys Dia malah jadi manja Lihat di sini muka dia Kenapa Kenapa kamu malah jadi Seperti kelelawar Aduh Bentar ya Sabar ya Nih Yang satunya lagi Belum aku apa-apain lagi Bentar ya guys Aku minta toang adit dulu Buat ngebukain ini Karena ini sepertinya Harus sama dua orang Ini dia galak nih Galak gitu Sebenernya mukanya dia gak serem sih Tapi kadang dia serem Tapi kadang dia gak serem guys Ini kayaknya mukanya lagi gak serem Tapi ini lucu banget sih Yaudah Aku minta tolong adit dulu ya guys Daripada dia tiduran kayak gini Kagak jelas Nanti abis itu bakal aku video lagi guys Oke guys Ini kita betulin posisinya ya Ini udah kita betkiniin Aduh Dia kayak mau terbang dari tadi tau Kok malah jadi Angsa Kenapa sih Kenapa Supaya Ini dia gila sih Ini dia gila sih Tapi Wobie juga kayak takut Dia juga waspada Bentar ya guys Mau taro Jujur ya Owi juga dulu kayak gini Sama Jadi waktu pertama kali Si Owi Ini ya Pasti dia sakit sih Tapi gimana ini ya Cara perbaiki posisinya Gak tau guys Hai Jangan kayak gini please Dia tuh kayak pura-pura Nanti waktunya yang tepat ya Dia bakal Eh kenapa Owi jadi riway juga Oh iya dia Dia belum naik ya Aduh Owi juga belum naik lagi Tadi dia Lompat guys Maka kejerat sendiri ya Owi-nya Bentar ya Satu-satunya Owi ya Ini dulu ya Ini Pura-pura mati Pura-pura apa Gak tau tuh ya Tapi dia sedang merencanakan Pelarian diri ini guys Ini udah aman sih Kalau kayak gini udah aman sih Lihat ya Lihat ya guys ya Dia kalau misalnya Aku lengah ya Dia pura-pura mati ini Tapi kalau misalnya aku lemah ya Lengah nih aku lengah aja Eh tuh-tuh Lihat guys Kalau kita lengah aja tuh Tuh Lihat Langsung kabur Kalau lengah dikit Dia langsung kabur Bentar ya Ini agak susah pasti guys Awal-awal Buat bikin dia Santuy Susah banget Aduh sumpah ya Susah banget ini Gimana nih Dulu sih aku Pelihara Owi dari awal Dia gak bisa kabur Gak bisa terbang pula Kalau dia bisa terbang kan Bentar guys Kita posisi Owi Kita benerin dulu ya Eh udah ya Udah bener ya Owi Kayaknya kalian belum boleh berdekatan Sepertinya kalian masih Harus Lebih Ini deh Ada ya guys Sini kamu ya Aduh-aduh guys Maaf ya Ini aku bener-bener Kayak bingung banget Aduh ini pasti posisinya Gak enak nih buat dia Dahlah Bentar guys Kita mau buat turun Dia masih begitu Ya Allah Gimana ya Dit ya Masalahnya kuku dia kan tajam tuh Kayaknya dia masih gak nyaman kali ya Bareng sama Owi ya Belum biasa ya Dit Belum biasa sih Beda jenis juga kanan Aduh Kalau worknya Kamu Bentar ya Dia tuh gak mau Memposisikan dirinya Santuy dulu Gak mau Dia mau kabur Bentar ya Atau gimana Gini deh Aku masih butuh bantuan Adit ya Nanti kita posisiin dulu aja dia Kalau udah posisinya bener Nanti bakal aku videoin lagi Ini kayak kelelawar Kalau dia Kenapa Owi kesini juga Yaudah guys bentar ya Bentar ya bentar ya Oke guys Ini si Tito Alba Udah kita berusaha banget ya Tapi dia kayak Belum biasa gitu Sama Perth Sepertinya kita harus Memperkenalkan dia Lihat guys kuku dia gak mau Oke Kabur lagi guys Ini udah beberapa kali nih Ya ampun ya Ini pasti dia sakit sih kakinya Tapi gimana ya Ya ampun Oke Bentar ya Maaf ya Ini guys kita balikin lagi ya Ini kita mau bikin dia paham dulu gitu loh Sama Perth Sumpah ya Aduh 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 Sumpah ya Ya ampun guys Gimana ya ini ya Gimana ini aja jadi ya Kita masih belum bisa membuat dia tenang guys Atau mungkin ada Owi kali Aduh kamu kayak gitu Aduh Dia kayak gigit gitu guys Oke Yaudah bentar deh Bentar ya Bentar ya Bentar ya Oke guys Ini kita udah buat dia lebih tenang ya Sepertinya Kita baiknya tadi beli yang kecil sih Supaya kita bisa urus dia dari lama dan dia bonding Nah ini dia sudah mulai cukup diem ya guys Ini jujur susah banget Dia berak bau banget Sumpah beraknya bau lah Beda sama Owi dong Owi mah gak terlalu bau guys Nah jadi ini Kita bakal bahas ya guys Ini adalah Sito Alba Sito Alba itu tuh punya ciri khas Temen-temen liat aja di mukanya ya Dia tuh berbentuk heart shape gitu guys Jadi kayak hati lah Tau dit Dia melihat apa dit Lihat ke atas Lihat ke atas dit Kebebasan Lihat itu dari tadi Dia kayak Try to escape guys Nah temen-temen kalau misalnya tau ya Dia tuh punya ciri khas yang Tadi aku udah bilang Mukanya itu love Terusnya badannya itu putih Jadi putihnya tuh bener-bener putih banget Lucu bagus sebenernya guys Tapi dia tuh punya sisi serem juga Kalau dia Lagi merem Itu mukanya serem Kalau menurut aku ya Apalagi dia pas masih kecil ya Tadi serem banget ya Serem ya Kita kalau pelihara kayak gitu Kayaknya takut juga kan Padahal gedenya lucu guys Kayak gini ya Iya gak ada bulunya Itu tuh masih usia 3 bulanan Nah ini Kalau udah usia 8 bulan guys Dia berukurannya itu Sekitar 34 cm Dengan Warnanya itu Tadi ada putih Terus itu dia ada warna Coklat-coklat juga Di bagian sini ya guys Di bagian si sayap-sayapnya ya guys ya Dan dia ini tuh Kalau terbang Dia bisa meredam suara terbangnya Sampai kita tuh gak tau Kalau misalnya ada Burung yang terbang guys Karena si burung hantu ini ya Aku pernah lihat sih Itu kayaknya jenisnya Makti Tolba Dia tuh bisa meredam Suara terbang dia Sehingga Siapapun Gak tau kalau misalnya Ada dia tuh lagi terbang guys Kecuali kalau misalnya kita Kayak tadi kali ya Blek-blek gitu Kedengeran lah Tapi Kalau misalnya mode terbang aslinya Dia tuh bisa sampai gak kedengeran Dia ini nocturnal Jadi tidur ya Pastinya di siang-siang hari Kayak gini dia pasti tidur Kecuali Owi nih Owi ya Kalau misalnya Gak ada orang Dia tidur Tapi kalau misalnya Ada orang dikit pun Dia langsung ngomong guys Langsung kayak gini ya Ini kayaknya Dia belum ada suaranya Nah ini Ini udah Ini udah ancang-ancang lagi Dia mau kabur Kayaknya kita memang Selama beberapa menit disini tuh Kita harus benar-benar Apa ya Kayak memberi paham dia lah Kalau perch ini tuh Adalah tempat Buat dia bertengger Karena dari tadi Dia tangannya mengepel terus guys Kayak gak mau Bener-bener gak mau Buat menerima Kalau misalnya Perch ini tuh adalah Tempat buat dia bertengger Gitu loh guys Nah selain Tito Alba juga Dia tuh Banyak yang bilang tuh Sebagai serak Jawa guys Karena memang Untuk penyebaran wilayahnya itu Dia tuh Salah satunya emang Di distribusinya ada di Pulau Jawa ya guys Guys aku udah mulai Melepas dia Dan dia udah mulai oke Sekarang ya Dia udah lebih nyaman lagi Dia udah mulai paham Kalau ini tuh sebenarnya Yang tepat buat rumah dia Jujur nih udah beberapa menit ya Kita ya Buat mengurusi dia Itu bener-bener susah guys Nah kita coba buat kasih makan Kemungkinan kecil Mau sih katanya ya Tapi kita gak tau juga deh Mau atau gak tuh Dia udah ancang-ancang lagi Mau kabur tuh Kita langsung aja ya Ambil ya Bentar nih Ada kebodohan dit Pelan-pelan aku tuh Burung kayak gini tuh suka kabur Oke guys Pegang dulu deh Tengok kabur Nih Pegang bagian Ini ya Ini bisa dikasih makan Ke burung hantu kita guys Salah satu Pakan utamanya juga Katanya tuh Burung gereja kayak gini Dia galak ya Tuh Tau gak dia Tau gak dia Ayo Tau ah aku ngambek Ayo makan 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 Dia tuh Salah satu burung hantu Yang paling jago berburu katanya Karena Oke Oke Kabur lagi dia guys Oke Kayaknya Biarin kita Buat dia nyaman dulu aja deh Udah Itu baru burung Ah Dipantatin Kamu apaan sih Dari tadi begini mulu perasaan Oke Kamu sabar dulu Tuh 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 Gak mau dia Guys Ini kita udah berhasil menaklukkan dia ya guys Kita udah hipnotis dia ya Tidur Oh Dia udah tidur Ini dia pura-pura mati Kayaknya ya Jadi aku gak tau guys Aku gak pernah baca-pura juga Mungkin temen-temen tau ya Apakah bener si Tito Alba ini Dia punya Salah satu jurus yang Menjadi andalan dia Ketika dia udah gak bisa apa-apa Dia pura-pura mati Tapi kalau misalnya Kayak kita lengah Dia langsung kabur guys Jadi emang itu Sepertinya adalah salah satu Cara dia ya guys ya Nah jadi Dia ini adalah burung hantu Dengan cara berburu yang handal guys Jadi Pengelihatan dia bagus ya Apalagi di malam hari Kan dia tajem banget Kalau siang-siang Mungkin dia gak terlalu bagus Dan Biasanya Si burung hantu ini tuh Di bagian matanya Ada kelopak lagi Kelopak satunya lagi Itu tuh Berfungsi sebagai Katanya sih Untuk menyaring Cahaya UV gitu guys ya Buat selaput matanya Nah selain dia Pengeliatannya bagus Dia tuh sebenernya Pendengarannya juga baik guys Nah kalau misalnya Dia udah menarget mangsa Dari jauh Dia ngeliat Terusnya dia juga Pakai indah pendengarannya Dia tuh bisa Menangkap mangsa tersebut Misalnya ya Dia lagi berburu tikus nih Dia tuh dengan senyapnya Bisa nyamber tikus Sampai tikus tuh gak tau Kalau ada keberadaan dia guys Itu adalah salah satu Kiri kehebatan Si Tito Alba ini guys Dan dia juga sebenernya Sangat Berpengaruh ya Dalam pertanian gitu Kayak di Kebun-kebun Di sawah-sawah itu Kadang-kadang ya Dia tuh menjadi Salah satu Penjaganya Dari hama tikus Karena tikus ini Habis lah sama dia guys Dia paling demen Makan tikus emang Walaupun Kesehariannya Kata orang sih Yang tadi ya Kita tanya Bisa dikasih makan Juga Burung-burungan kecil Bisa Bisa dikasih makan juga Kayak ayam Kayak gitu Dia juga bisa guys Kita mau bahas lebih lanjut Tapi aku ingin Naruh dia dulu disini Sebenernya sih Ayolah Teman-teman Jangan lupa kasih nama dia ya Nama siapa aja Bebas Oke Gak bisa ternyata Gak bisa ternyata guys Ini bakal kita taruh Di dalam dulu deh kayaknya Udah biarin dah Yang penting dia Diri ya Gak-gak lah dia disana Enggak sih Seperti dia gak Pengen disana juga Aduh takut cedera guys Sininya Sesayapnya pasti bisa patah kan Dia sayapnya Ayo Biarin ya Biarin-biarin Dia biarin beradaptasi dulu guys Di habitat aslinya Dia itu tuh Umumnya Ditemukan di ketinggian 1600 meter Di atas permukaan laut guys Biasanya ada di perkebunan Di pekarangan Di taman-taman Bahkan dia juga Udah banyak kayak Tinggal bareng sama manusia Gitu loh di perkotaan Dia tuh udah sering guys Udah sewaktu-waktu Dia tuh suka terjun Ke bawah tanah Untuk mengambil Mangsanya itu ya guys ya Dan dia juga Sering berburu tuh Bareng sama anak-anaknya Jadi dia aktif di malam hari Dia kadang-kadang juga Ngajak anak-anaknya Mungkin ngajarin Anak-anaknya buat Berburu juga ya guys ya Dan kalau di siang hari Biasanya dia diem Di lubang-lubang pohon lah Di goa lah Di sumur-sumur bangunan lah Pokoknya Di dedaunan yang lebat Yang bener-bener Dia tuh gak terlalu Terlihat sama matahari Jadi di malam hari Biasanya dia Gampang banget ditemuin Soalnya warnanya kan putih ya Beda Kalau ini kan dia warnanya coklat ya Kadang-kadang kan di center juga Dia bisa aja gitu loh Buat apa ya Berkamuflase Kalau dia memang Mungkin beberapa pohon Bisa bikin dia berkamuflase Tapi bener-bener keliatan banget Kalau dia ini tuh Tito Alba guys Aku mau coba kasih makan lagi deh Coba Pak Kasih makan lagi deh Sorry ya guys Ini di video kali ini Aku agak-agak berantakan Buat ngomongnya Karena aku fokus banget Buat Dia takutnya dia kabur Coba kasih lagi ya Ini dit Sini dit Udah ya Makan ya Biasanya burung hantu Makan aja Biasanya Belum nyaman Kayaknya dia masih belum mau Ah udah mulai Udah mulai Kabur kan Ah Dari mana Kabur ya Emang selamat sih Ya udah It's okay Owi-nya ngejar guys Dia udah ngejar ya sekarang ya Owi Tidak gua itu kan Guys Ayo Tadi kok dia ngejar ya Nih ya W Ah siplah Guys ya udahlah Jadi mungkin kayak gitu aja guys Video aku kali ini ya Semoga temen-temen suka Ini aku mau mencoba buat Merawat dia dulu Mau mencoba buat Bikin dia adaptasi dulu Tua-tua susah guys Ya masih susah Kayaknya kita bakal masukin aja ke dalam Biar lebih aman Jadi mungkin kayak gitu aja guys Video aku kali ini Jangan lupa buat kasih nama ya guys Si Tito Albanya Temen-temen bisa tulis aja di kolom komentar Nanti nama terbaik Bakal aku kabulin guys Oke Jadi sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye Thank you guys